Saya akan mendapatkan Yulu Xinyan, untuk membuatmu membuatmu membuatmu. Cerita masih berkancut dengan Xiaoyan, yang pada saat ini telah berhasil membunuh ratusan ribu monster darah. Empat jenderal yang tersisa juga pada saat ini benar-benar terkejut karena serangan Xiaoyan ini begitu kuat. Tetapi pada saat ini jenderal Dewa Darah kegelapan segera meraung keras. Ia berkata agar semuanya segera pergi untuk menyarang kembali kelompok Xiaoyan. Serahkan Xiaoyan kepada empat jenderal yang tersisa. Ia tidak percaya manusia ini akan bisa menggunakan serangan seperti itu untuk kedua kalinya. Segera setelah perkataan tersebut terdengar sejumlah besar monster darah pun kembali muncul. Jumlah mereka pada saat ini juga tidak kurang dari sebelumnya dan mereka terus melesat maju. Menanggapi hal tersebut Xiaoyan pun sedikit tersenyum dan berkata bahwa itu tidaklah buruk. Pada saat ini memang Xiaoyan tidak memiliki cara untuk menggunakan serangan ini untuk kedua kalinya. Xiaoyan pada saat ini menyadari bahwa butuh beberapa hari untuk memadatkan teratai api ini. Oleh karena itu pada saat ini benar-benar tidak mungkin bagi Xiaoyan untuk kembali melakukan serangan tersebut. Pada akhirnya Xiaoyan pun menoleh dan berkata kepada timnya bahwa pada saat ini terserah mereka untuk bertindak. Lindungi diri masing-masing dan bunuh sebanyak yang mereka bisa serta serahkan keempatnya kepada Xiaoyan untuk ditangani. Setelah selesai berbicara Xiaoyan pada akhirnya segera berjalan menuju ke arah empat jenderal dengan keras. Jenderal Dewa Darah yang sebelumnya sudah dihempaskan oleh Xiaoyan juga pada saat ini segera berlari ke arah Xiaoyan. Keempat jenderal Dewa Darah pada saat ini menempuk kristal darah di antara alis mereka dan darah merah gelap segera muncul. Setelah itu mereka menghirup darah merah gelap ini dengan ujung hidungnya dan aura dengan kekerasan yang sangat menakutkan segera meletus. Mereka pada saat ini segera mengambil langkah maju dan benar-benar tiba di hadapan Xiaoyan. Kecepatan mereka pada saat ini sedikit lebih cepat jika dibandingkan dengan Xiaoyan. Hal itu dikarenakan Xiaoyan pada saat ini benar-benar masih belum terbiasa bergerak di dalam air. Oleh karena itu pada saat ini kecepatan dari Xiaoyan masih tidak secepat jenderal Dewa Darah kegelapan. Pada saat ini Xiaoyan segera melihat adanya tangan besar berdarah yang segera menampar ke lapas Xiaoyan. Xiaoyan diam-diam terkejut karena pada saat ini merasakan bahwa pemimpin dari empat jenderal ini memiliki setengah langkah menuju dosian. Sosok ini benar-benar tidak bisa dibandingkan dengan mereka yang terbunuh oleh Xiaoyan sebelumnya dan kekuatan spiritual Xiaoyan pada saat ini dengan cepat mulai memadat. Bersamaan dengan hal tersebut, Seigelroh seketika melayang di antara alih Xiaoyan. Seigelroh dengan cepat memadat menjadi baju besi di tubuh Xiaoyan dan Xiaoyan pada saat ini benar-benar mulai serius. Di sisi lain, Jenderal Dewa Darah kegelapan pada saat ini segera berkata bahwa seorang manusia di tahap akhir bintang sembilan benar-benar ingin bersaing dengannya. Menanggapi hal tersebut, Xiaoyan pada saat ini segera tersenyum. Xiaoyan lanjut berkata bahwa ia memang memiliki kekuatan tetapi bukanlah hal yang baik untuk terlalu percaya diri. Setelah mengucapkan hal tersebut pada saat ini, cahaya ungu di mata Xiaoyan seketika bergedip. Xiaoyan pada saat ini segera menggunakan kekuatan dari Seigelroh. Bersamaan dengan hal tersebut, api surgawi di tubuh Xiaoyan juga pada saat ini menjadi semakin gelisah. Kecepatan gerakannya juga menjadi semakin cepat dan masuknya orijin ki yang diserap ke dalam tubuhnya juga berlipat ganda. Aura Xiaoyan yang berada di tahap akhir bintang sembilan juga seketika mulai meledak. Meskipun aura Xiaoyan ini tidak sebanding dengan aura yang dimiliki oleh pemimpin dari empat jenderal. Tetapi aura yang dipancarkan oleh Xiaoyan ini bahkan membuat Dewa Darah Kegelapan benar-benar takut. Jenderal Dewa Darah Kegelapan pun menoleh ke arah yang lain dan berkata bahwa manusia ini tidaklah sederhana. Oleh karena itu pada saat ini mereka benar-benar harus berhati-hati dan mereka juga harus menyerang bersamaan. Mendengar hal tersebut Xiaoyan pada saat ini kembali tersenyum dan meledek ke arah mereka. Xiaoyan berkata sungguh sangat bagus jika mereka pada saat ini ingin menyerang secara bersamaan. Dengan begitu maka Xiaoyan tidak akan membuang-buang banyak waktu ketika berhadapan dengan mereka satu per satu. Mendengar perkataan Xiaoyan ini tentu saja semua orang jenderal benar-benar sangat marah. Jenderal Dewa Bersisik Tulang pada saat ini segera mulai melesat menyerang ke arah Xiaoyan. Ia segera menyemburkan darah dan memadatkannya menjadi tombak berwarna darah. Setelah terbentuk tombak pada akhirnya segera dilesatkan menuju ke arah Xiaoyan. Xiaoyan pada saat ini segera mengalihkan pandangannya dan pedang kuno api surgawi segera muncul di tangan Xiaoyan. Xiaoyan kembali membalikkan tangannya dan mulai bergerak menuju ke arah jenderal tulang bersisik. Pedang kuno ini bukan keterampilan bertarung tetapi serangan dari Xiaoyan ini tidak lemah sama sekali. Bersamaan dengan hal tersebut pada saat ini kepala dari jenderal Dewa Mulut Darah menjadi berukuran 100 meter. Sementara jenderal Dewa Bersisik Tulang bertarung melawan Xiaoyan, jenderal Dewa Mulut Darah juga pada saat ini melesatkan gigi tajam ke arah Xiaoyan. Xiaoyan juga segera menoleh dan tiba-tiba membuka mulutnya ke arah jenderal bermulut darah. Xiaoyan pada saat ini mengeluarkan gelombang tanpa suara ketika Xiaoyan mengeluarkan dua keterampilan. Xiaoyan pada saat ini menggunakan keterampilan telapak keberuntungan surga Huangkuan. Xiaoyan juga pada saat ini mengeluarkan teknik kemarahan surga Huangkuan. Serangan ini secara bersamaan mulai dilesatkan ke arah dua jenderal berdarah. Tetapi bersamaan dengan hal tersebut Xiaoyan pada saat ini juga seketika merasakan hawa dingin di belakang punggungnya. Xiaoyan tiba-tiba mengelak dan pada saat ini Xiaoyan melihat dua belati berdarah yang melewati pakaian Xiaoyan. Jenderal Dewa Badai pada saat ini memiliki tubuh paling pendek tetapi memiliki kecepatan yang paling cepat. Meskipun gerakannya benar-benar sangat cepat tetapi dengan kekuatan spiritual Xiaoyan yang berada di tahap akhir keadaan di... ...tidak peduli seberapa cepat kecepatannya Xiaoyan akan dapat merasakannya terlebih dahulu. Melihat Xiaoyan yang pada saat ini ngeles, Jenderal Dewa Badai pun mendengus dingin dan kembali mencentikan lengannya. Bercak darah padat segera muncul sebelum akhirnya kembali memadat menjadi belati tajam. Ia kembali melesatkan belati tersebut membuat Xiaoyan pada saat ini tidak memiliki tempat untuk melarikan diri. Pada saat ini Xiaoyan benar-benar tidak diberi waktu untuk mengatur nafas. Jenderal Berdarah Kegelapan yang berada di sampingnya juga pada saat ini memegang pedang berwarna darah setinggi seorang pria. Tanpa basa-basi pedang ini segera ditebaskan ke arah gelapa Xiaoyan. Jenderal Dewa Darah mendengus dingin dan berteriak kepada Xiaoyan biarkan ia melihat apakah Xiaoyan akan bisa melarikan diri atau tidak. Xiaoyan pada saat ini mengerutkan kening karena situasi ini benar-benar agak rumit. Dengan serangan intensif para Jenderal Dewa Darah yang tidak lebih lemah daripada Xiaoyan. Jika itu bukan Xiaoyan pasti pada saat ini benar-benar akan segera mati. Tetapi dengan pengalaman tempur yang mumpuni Xiaoyan pada saat ini masih bisa mengendalikan situasi ini. Xiaoyan pada akhirnya segera menyebarkan lautan api dan pada saat ini api benar-benar berkobar di sekitar Xiaoyan. Pedang kuno api surgawi yang sebelumnya telah ditebaskan pada saat ini segera kembali ke tangan Xiaoyan. Xiaoyan segera membalikan pedangnya dan pada saat ini tersenyum sinis ke arah Jenderal Dewa Darah kegelapan. Pada akhirnya Xiaoyan pun berhasil memblokir serangan pedang yang dilesatkan oleh Jenderal Dewa Darah kegelapan. Bersamaan dengan hal tersebut Xiaoyan juga pada saat ini bisa menghindari belati yang dilesatkan oleh Jenderal Dewa Badai. Tetapi meskipun begitu Xiaoyan menyadari bahwa pisau yang dilesatkan oleh Jenderal Dewa Badai telah mengenai armor miliknya. Sementara itu di sisi lain pada saat ini Jenderal Dewa Darah kegelapan sedikit tergejut. Setelah benturan dengan pedang kuno api surgawi milik Xiaoyan pada saat ini ia merasakan sesuatu. Ia merasakan ketika benturan terjadi seolah-olah serangannya pada saat sebelumnya benar-benar akan dihancurkan oleh Xiaoyan. Di sisi lain Xiaoyan juga pada saat ini menyadari hal tersebut. Xiaoyan pada saat ini sangat gembira karena Xiaoyan tidak menyangka bahwa teknik keterampilan bertarung gagak emas masih efektif untuk mereka. Bersamaan dengan Xiaoyan yang pada saat ini merasakan kegembiraan Xiaoyan tersenyun dingin ke arah Jenderal Dewa Darah kegelapan. Xiaoyan pada saat ini berniat untuk kembali berurusan dengan Jenderal Dewa Darah kegelapan. Tetapi Xiaoyan pada saat ini segera merasakan kembali hawa dingin di punggungnya. Xiaoyan pada akhirnya segera berbalik dan pada saat ini bisa menatap ke arah Jenderal Dewa Badai. Sosoknya pada saat ini benar-benar melesat dengan kecepatan yang menakutkan. Xiaoyan juga pada saat ini segera mengeluarkan suara gemuruh guntur dan melesat ke arah Jenderal Dewa Badai. Sosok Xiaoyan pada akhirnya sudah mencapai kelapa dari Jenderal Dewa Badai. Sosok Jenderal Dewa Badai pun terkejut dan pada saat ini ia memutuskan untuk segera mundur. Melihat hal tersebut Xiaoyan pada saat ini tidak memberikannya kesempatan. Karena targetnya benar-benar telah terkunci secara alami Xiaoyan tidak akan membiarkannya lolos. Xiaoyan pada akhirnya segera berkata bahwa kekuatan mereka memang sangat kuat. Tetapi mereka juga memiliki kekurangan yang benar-benar sangat fatal. Mereka benar-benar tidak memiliki kekuatan spiritual oleh karena itu Xiaoyan bisa menggertak mereka. Bersamaan dengan hal tersebut pada saat ini serangan tak terlihat segera mengenai Jenderal Dewa Badai. Pada saat ini seolah-olah ada tangan yang benar-benar menekannya dan ia tidak bisa bergerak untuk sementara waktu. Jenderal Dewa Badai pun segera berteriak meminta untuk diselamatkan oleh rekan-rekannya. Jenderal Dewa Darah kegelapan pun bereaksi pada saat ini dan segera mengayunkan pedang berdarahnya lagi untuk memotong ke arah Xiaoyan. Tetapi pada saat ini hal itu benar-benar terlambat karena Xiaoyan sudah meninju ke arah kening dari Jenderal Dewa Badai. Tempat ini adalah tempat kristal berdarah berada. Retakan seketika muncul di kristal berdarah didahi dari Jenderal Dewa Badai dan segera menyemburkan seteguk darah. Auranya juga pada saat ini benar-benar menjadi semakin lambat. Pada saat yang bersamaan Jenderal Dewa Sisik Tulang juga pada saat ini berubah menjadi sinar cahaya yang melesat ke arah Xiaoyan. Tombak berdarah yang dipenuhi dengan energi darah pada saat ini segera menyapu ke arah Xiaoyan. Xiaoyan berhasil mengelak dan pada saat ini Xiaoyan merasakan hawa dingin kembali muncul di belakangnya. Jenderal Dewa Darah kegelapan segera berkata kepada Xiaoyan agar Xiaoyan berhati-hati dengan apa yang ada di belakangnya. Xiaoyan seketika mengangkat pedang kuno api surgawinya untuk berhadapan dengan pedang yang dilesatkan oleh Jenderal Dewa Darah kegelapan. Benturan pun pada akhirnya segera terjadi dan sosok Xiaoyan segera melesat mundur. Xiaoyan segera menstabilkan sosoknya dan pada saat ini Xiaoyan melihat ke bawah dadanya. Xiaoyan menyadari meskipun serangan sebelumnya telah diblokir oleh Xiaoyan tetapi ada bekas pisau berdarah yang pada saat ini benar-benar mengenai armor Xiaoyan kembali. Beruntung pada saat ini Xiaoyan telah dilindungi oleh baju besi spiritual. Xiaoyan pada akhirnya segera menatap ke arah Jenderal Dewa Darah kegelapan dan berkata bahwa setengah langkah menuju Doshan benar-benar memiliki kekuatan. Bersamaan dengan perkataan Xiaoyan ini mata Xiaoyan pun sedikit terfokus. Segel roh dengan cepat kembali beredar dan pada saat ini bekas pisau pada baju besi roh dengan cepat menghilang. Melihat adegan ini Jenderal Dewa Darah pada akhirnya mengerutkan kening. Ia benar-benar tidak menyangka bahwa Xiaoyan akan memiliki armor yang bahkan lebih kuat jika dibandingkan dengan armor Dewa Darah. Jenderal Dewa Darah sisik tulang juga pada saat ini melihat pemandangan tersebut dan ekspresinya sedikit jelek. Terlebih lagi pada saat ini mereka menyadari bahwa dua orang Jenderal pada saat ini benar-benar telah terluka parah oleh Xiaoyan. Jenderal Dewa Badai pada saat sebelumnya benar-benar telah dihantam oleh Xiaoyan. Jenderal Dewa Mulut Berdarah juga telah terkena telapak tangan oleh Xiaoyan dan pada saat ini masih belum bisa memulihkan dirinya. Pada akhirnya Jenderal Dewa Darah kegelapan segera mulai berbicara kepada Jenderal Dewa sisik tulang. Ia berkata bahwa pada saat ini mereka hanya bisa menyerang bersama-sama. Oleh karena itu pada saat ini mereka harus menggunakan keterampilan bertarung terkuat masing-masing. Mendengar hal tersebut pada saat ini Jenderal Dewa sisik tulang pun menganggukkan kelapanya. Pada akhirnya ia segera mengguncang tombak berdarah di tangannya dan membuat suara berdengung. Energi darah dari ujung tombak seketika melonjak dan energi darah dari seluruh tubuh Jenderal Dewa sisik tulang bergerak menuju ke tombak. Ia perlahan-lahan segera mengangkat tombak dan pada saat ini tombak panjang segera menuju ke arah Xiaoyan. Energi darah ditombak pada saat ini menjadi semakin kuat sebelum akhirnya kantong darah segera muncul. Ketika kantong darah ini pecah pada saat ini darah terus menyebar. Darah membentuk teratai berdarah di ujung tombak dan melihat hal ini mata Xiaoyan seketika menyusut dan Xiaoyan bisa merasakan perasaan yang sangat kuat. Xiaoyan menyadari jika Xiaoyan terkena teratai ini maka itu benar-benar berbahaya. Sementara itu di sisi lain Jenderal Dewa Darah kegelapan pada saat ini segera mengeluarkan kembali darah hitam. Darah ini terus mengerus mengalir keluar dari dahinya dan warna pedang darahnya berangsur-angsur berubah menjadi merah tua. Jenderal Dewa Darah pun menggertakan giginya dan berkata bahwa manusia ini benar-benar sangat sialan. Dengan pukulan terkuat mereka mari mereka melihat apakah manusia bajingan ini bisa menerimanya. Melihat hal tersebut Xiaoyan pada saat ini tersenyum dan bertanya apakah mereka ingin menunjukkan kekuatan terkuatnya. Jika begitu permasalahannya maka Xiaoyan pada saat ini tidak akan menahan diri. Api surgawi di tubuh Xiaoyan pada akhirnya segera bergetar dan naga api segera melayang di lautan api. Naga api ini dengan panik mengalir ke pedang kuno api surgawi dan tubuh pedang kuno api surgawi pada saat ini menjadi semakin bercahaya. Bersamaan dengan hal tersebut air laut di sekitar Xiaoyan mengeluarkan gelembung halus seperti lautan sedang mendidih. Mata Xiaoyan pada saat ini menatap tajam ke arah serangan dari kedua Jenderal Dewa Darah. Xiaoyan pun lanjut berkata bahwa hari ini Xiaoyan ingin melihat apakah teknik dari alam Dewa Darah yang lebih kuat ataukah keterampilan bertarung Xiaoyan dari benua Dodi. Pada saat ini waktu persiapan bagi kedua pelah pihak benar-benar telah selesai. Keterampilan bertarung terkuat dari dua Jenderal Dewa Darah pada saat ini segera dilesatkan ke arah Xiaoyan. Momentum dari kedua serangan ini benar-benar sangat cepat dan air laut seketika bergejolak ketika serangan ini melesat ke arah Xiaoyan. Mata Xiaoyan juga pada saat ini terfokus dan Xiaoyan pada saat ini perlahan-lahan mengangkat tangannya. Xiaoyan pada saat ini segera mengeluarkan keterampilan seribu kaki tanpa bayangan. Lesatan pedang kuno api surgawi Xiaoyan pun segera dilepaskan dan pada saat ini gemuruh benar-benar terdengar. Pada akhirnya tanpa memakan banyak waktu kedua serangan ini segera bertemu. Ledakan yang kuat segera terjadi dan seluruh air laut pada saat ini tampak bergetar. Fluktuasi energi terus membengkak dan Xiaoyan menatap tajam ke arah pusat dari tabrakan. Sementara itu jenderal Dewa Darah kegelapan pada saat ini mendengus dingin dan menatap ke arah benturan. Ia pada saat ini meledek ke arah Xiaoyan dan berkata bahwa Xiaoyan benar-benar bernimpi. Satu keterampilan bertarung ini benar-benar tidak akan mampu menghadapi dua keterampilan bertarung pamungkas dari mereka. Namun setelah ia mengucapkan hal tersebut pada saat ini di pusat benturan kedua serangan masih tetap berdiam diri. Kedua serangan ini benar-benar sangat kuat dan melihat adegan ini jenderal Dewa Darah kegelapan sedikit terkejut. Tetapi pada akhirnya ia segera mengelah nafas lega setelah melihat terletakan dari serangan seribu kaki tanpa bayangan milik Xiaoyan. Kegembiraan pun semakin melonjak dimana serangan Xiaoyan pada akhirnya segera runtuh di bawah pasang mata kelompok jenderal Dewa Berdarah. Jenderal Dewa Darah kegelapan pada saat ini segera berteriak kepada Xiaoyan. Bukankah ia telah mengatakan hal ini sebelumnya? Serangan manusia bajingan ini benar-benar berhasil dihancurkan dan pada saat ini ia hanya tinggal menunggu kematian. Menanggapi hal tersebut Xiaoyan pada saat ini hanya tersenyum tipis. Melihat senyum dari Xiaoyan ini jenderal Dewa Darah kegelapan pun seketika merasakan ada sesuatu yang aneh. Pada akhirnya ia menatap ke arah serangan dan pada saat ini ia bisa melihat lesatan pedang kuno api surgawi Xiaoyan kembali muncul. Ia bertanya-tanya bukankah serangan Xiaoyan sebelumnya benar-benar telah dihancurkan? Melihat keheranan yang melonjak dari wajah jenderal berdarah kegelapan, Xiaoyan berkata bahwa teknik ini memiliki nama seribu kaki tanpa bayangan. Sesuai dengan namanya meskipun serangan pertama Xiaoyan berhasil dihancurkan, tetapi itu baru satu serangan di antara seribu serangan. Menanggapi hal tersebut pada saat ini ekspresi dari jenderal Dewa Darah pun seketika berubah. Ia segera berteriak bahwa hal ini benar-benar sangat mustahil dan bagaimana bintang sembilan tahap akhir bisa begitu kuat. Jenderal Dewa Darah kegelapan pada saat ini benar-benar tidak percaya dan meminta jenderal Dewa Darah sisik tulang untuk kembali menyerang. Jenderal Dewa Darah sisik tulang pun seketika mengangguk dan keduanya kembali menampar dahi masing-masing. Kabut berdarah kembali muncul dan pada saat ini keduanya segera melesatkan serangan yang sama ke arah serangan Xiaoyan. Keduanya juga pada saat ini memuntahkan seteguk darah yang bercampur dengan serangan mereka. Tampaknya ini adalah teknik khas dari mereka dan sepertinya hal ini juga akan mengkonsumsi energi mereka. Hal itu bisa terbukti karena serangan mereka pada saat ini jauh lebih kuat jika dibandingkan dengan serangan sebelumnya. Pada akhirnya kedua serangan pada saat ini kembali bertemu dan benturan keras kembali terjadi. Tetapi pada saat ini serangan tidak berlangsung lama dan keduanya benar-benar segera menghilang. Sementara itu di sisi lain pada saat ini Xiaoyan telah mengeluarkan keterampilan busur suci surgawi. Xiaoyan pada saat ini benar-benar tidak berniat untuk memberikan mereka nafas. Tanpa basa-basi setelah busur dan anak panah terbentuk pada saat ini Xiaoyan segera melesatkan dua anak panah. Kecepatan dari lesatan anak panah Xiaoyan ini benar-benar sangat cepat. Melihat serangan dari Xiaoyan ini kedua jenderal berdarah yang masih tersisa pada saat ini benar-benar terjekut. Keduanya pun memutuskan untuk melarikan diri tetapi pada saat ini jenderal dewa darah sisik tulang benar-benar sudah lemah. Pada akhirnya jenderal dewa darah sisik tulang segera terkena serangan busur yang dilesatkan oleh Xiaoyan. Kristal darah di antara alis jenderal dewa darah sisik tulang pada saat ini benar-benar dihancurkan. Tubuh jenderal dewa darah sisik tulang pun tiba-tiba membeku dan cahaya di matanya pada saat ini berangsur-angsur meredup. Auranya pada saat ini juga segera menghilang dan Xiaoyan pada saat ini merasa sedikit tenang. Xiaoyan segera melambaikan tangannya dan pada saat ini kristal darah segera terbang ke tangan Xiaoyan. Setelah itu Xiaoyan segera melihat ke arah jenderal dewa darah kegelapan yang pada saat ini masih berusaha untuk melarikan diri. Pada saat ini anak panah dari Xiaoyan benar-benar sudah tidak bisa terbendung dan jenderal dewa darah segera meraung keras. Ia pada saat ini berteriak meminta kaisar darah untuk menyelamatkannya. Bersamaan dengan hal tersebut pada saat ini terdengar suara berdengung. Tiba-tiba seluruh air laut tenggelam seolah-olah semua air laut pada saat ini telah jatuh. Sebuah tangan berdarah pada saat ini segera terulur dan meraih anak panah yang berada di hadapan jenderal dewa darah kegelapan. Setelah berjuang beberapa saat pada akhirnya anak panah yang dilesatkan oleh Xiaoyan benar-benar hancur dan menghilang. Bersamaan dengan harau tersebut pada saat ini tangan berdarah itu pun perlahan mengeras. Sesosok yang mengenakan jubah hitam panjang juga pada saat ini segera mulai menampakkan wajahnya. Xiaoyan pada saat ini bisa merasakan tekanan berat dari sosok jubah hitam yang baru saja muncul. Sosok ini segera mengangkat kelapanya dan sepasang mata darah dan mata Xiaoyan seketika saling bertemu. Sementara itu jenderal dewa darah pada saat ini ingin menjelaskan sesuatu tetapi kaisar darah segera menampar punggungnya. Ia benar-benar menghancurkan beberapa gigi di mulut jenderal dewa darah kegelapan. Pada akhirnya jenderal dewa darah kegelapan pun hanya bisa berlutut dan tidak berani mengatakan apapun. Di sisi lain Xiaoyan pada saat ini segera mulai berbicara. Xiaoyan berkata sepertinya sosok ini pasti kaisar yang mereka bicarakan. Kekuatan dosian tampaknya sangat kuat tetapi Xiaoyan tidak tahu apakah itu seperti mereka di dalam pertempuran. Meskipun mereka memiliki kekuatan yang berada di tahap puncak bintang sembilan tetapi kemampuan mereka jauh lebih rendah jika dibandingkan dengan Xiaoyan. Menanggapi hal tersebut pada saat ini kaisar darah pun segera mulai berbicara kepada Xiaoyan. Ia berkata bahwa kekuatan bocah manusia ini tidaklah buruk. Ia adalah orang pertama yang membuat kaisar turun tangan setelah bertahun-tahun yang tak terhitung jumlahnya. Ia tidak menyangka bahwa dunia tingkat rendah seperti itu akan membesarkan manusia yang hebat seperti ini. Mendengar hal tersebut Xiaoyan pada saat ini hanya bisa terdiam karena Xiaoyan merasa bahwa matanya pada saat ini sedikit berat. Xiaoyan tidak memiliki banyak ekspresi di wajahnya dan pada saat ini hanya menatap ke arah kaisar darah. Xiaoyan pada akhirnya segera bertanya apakah kekuatan dosian itu sangat kuat. Tetapi pada saat ini Xiaoyan benar-benar tidak percaya sebelum mencobanya. Begitu kata-kata ini keluar langkah kaki Xiaoyan pun segera dilesatkan dan Xiaoyan segera menyerang ke arah kaisar darah. Xiaoyan pada saat ini tanpa basa-basi segera mengeluarkan teknik seribu kaki tanpa bayangan. Sementara itu di sisi lain kaisar darah pada saat ini mengeluarkan teknik simbol darah seribu tangan. Setelah ia mengatakan hal tersebut di dalam jubah hitamnya dua tangan layu segera terulur. Tangan ini segera melambai ke arah serangan seribu kaki tanpa bayangan milik Xiaoyan. Sosok kaisar darah pada saat ini segera berkata seseorang dengan kekuatan tahap akhir bintang sembilan benar-benar berani bertarung dengan dosian. Bahkan lelaki tua dari klan naga benar-benar tidak berani lancang berhadapan dengannya. Suara dari kaisar darah ini benar-benar menggelegar dan Xiaoyan bisa merasakan tekanan pada tubuhnya. Tekanan ini benar-benar membuat Xiaoyan mengerang dan tubuhnya pada saat ini benar-benar merasakan kewalahan. Ini adalah tekanan dari seorang dosian dan hanya dengan tekanan ini saja. Xiaoyan pada saat ini sudah merasakan bahwa situasinya dengan cepat berubah menjadi buruk. Pada akhirnya ribuan dari simbol darah segera membombardir seribu kaki tanpa bayangan milik Xiaoyan. Semua serangan Xiaoyan dengan cepat segera diruntuhkan dalam sekejap mata. Kekuatan besar yang tersisa pada saat ini segera menyebabkan Xiaoyan mundur cukup jauh. Xiaoyan pun segera menstabilkan tubuhnya dan pada saat ini Xiaoyan kembali mengeluarkan tiga teknik secara berurutan. Xiaoyan menggunakan tiga set keterampilan musim semi kuning yang diarahkan ke arah kaisar darah. Melihat hal tersebut pada saat ini kaisar darah segera meledek bahwa itu hanyalah kemampuan kecil. Ia segera melambaikan lengan bajunya dan pada saat ini tiga set keterampilan Xiaoyan benar-benar berhasil dihancurkan. Xiaoyan pada saat ini masih tidak mau menyerah dan Xiaoyan kembali mengeluarkan teknik seribu kaki tanpa bayangan. Kaisar darah pada saat ini segera kembali melambaikan lengan bajunya dan pada saat ini dua tangan darah segera muncul. Dua tangan berdarah yang sangat besar pada saat ini segera memegang pedang kuno api surgawi. Seluruh air laut pada saat ini tiba-tiba tenggelam dan pada saat ini gelombang yang dipenuhi dengan kekerasan melonjak ke segala arah. Pada akhirnya benturan segera terjadi dan energi yang dipenuhi dengan kekerasan semakin melonjak. Kedua belah pihak juga pada saat ini terguncang tidak terkecuali dengan kaisar darah. Tubuhnya bergetar dan sosoknya sedikit mundur. Sementara itu Xiaoyan pada saat ini secara alami mundur lebih jauh dan Xiaoyan segera menstabilkan sosoknya. Kaisar darah pada saat ini memandang ke arah Xiaoyan dengan tatapan kaget. Ia pada akhirnya segera bergumam kekuatan ini mungkinkah kekuatan alam. Ia benar-benar tidak menyangka bahwa manusia ini benar-benar akan dianggap oleh alam ini yang bahkan belum sampai ke alam dewa. Kaisar darah pada akhirnya menjadi semakin bersemangat dan menatap tajam ke arah Xiaoyan. Sementara itu Xiaoyan juga pada saat ini benar-benar menjadi semakin serius ketika berhadapan dengan kaisar darah. Sementara itu Xiaoyan juga pada saat ini memandang ke arah Xiaoyan. Ia tidak ada orang yang diatakan saat ini terjadi dengan kaisaran. Terima kasih.